Untuk mendapatkan pedang saber, kalian harus menyelesaikan puzzle-nya terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu, kalian harus mengaktifkan 5 tombol yang tersebar di jungle. Kalian bisa lihat tempat tombolnya di map ini. Setelah mengaktifkan kelima tombol, kalian pergi ke rumah yang ada di tengah pulau. Di dalam rumah tersebut, terdapat obor yang bisa kalian ambil. Ambil obornya, dan bawa ke pulau gurun. Bisa nanti cari rumah yang mempunyai pintu berwarna merah. Di dalam rumah itu ada sebuah tirai yang menghalangi jalan. Kalian pegang obornya untuk membakar tirai tersebut. Di dalamnya ada sebuah cangkir yang bisa kalian ambil. Ambil dan bawa cangkirnya ke Frozen Village. Masuk ke dalam gua yang ada di Frozen Village. Lalu kalian cari blok es yang mencair. Dan kalian berdiri di bawah es itu untuk mengisi cangkirnya. Setelah cangkirnya terisi, kalian pergi dan bicara ke NPC yang bernama Sickman. Lalu kita disuruh pergi ke Pirate Village. Untuk menemui NPC yang bernama Richman. Setelah itu dia akan menyuruh kita untuk membunuh musuh yang bernama Mob Leader. Seperti yang gak terlalu jauh dari Pirate Village. Setelah kalian membunuh Mob Leader, bicara lagi ke Richman. Nantinya dia akan memberi kalian sebuah relik. Kembali ke jungle dan pasang reliknya di tempatnya. Setelah itu pintunya akan terbuka dan Shanks ada di dalam. Kalau Shanks ada di dalam berarti orang lain udah ngebunuh duluan. Shanks spawn tiap 30 menit. Setelah kalian masih bunuh Shanks, kalian bakal dapat pedangnya.